Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua Bertemu lagi dengan saya Ibu Aisyah Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian yang melakukan pembelajaran 50% tapak muka dan 50% daring dalam keadaan sehat Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 segera berakhir Agar kita dapat melakukan pembelajaran tapak muka secara sempurna Baik, pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia Yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan maupun tulisan Nah, yang pertama, teks laporan hasil observasi Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Nah, teks laporan hasil observasi atau teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berdasarkan hasil pengamatan Kegiatan observasi ini dapat dilakukan melalui audio suara, visual gambar maupun audio visual video Nah, jadi ketika kalian mengamati atau melakukan observasi tidak harus secara langsung di lapangan Melainkan bisa melalui video YouTube maupun suara, perekaman suara ataupun gambar Poster gambar yang ada di jalanan juga bisa dilakukan pengamatan ataupun observasi Seperti itu ya, sampai di sini apakah sudah paham? Apabila sudah paham, ibu akan melanjutkan pada bagian ciri-ciri teks laporan hasil observasi Nah, ciri-ciri teks laporan hasil observasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian Di antaranya yaitu yang pertama, bersifat global, objektif maupun universal Dan yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas yakni objek tunggal Jadi apabila kalian mengamati maupun membuat teks laporan hasil observasi Objeknya yaitu harus objek tunggal, tidak boleh melebihi dari objek yang lain ataupun dua objek tidak boleh ya Nah, yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna Nah, ditulis secara lengkap dan sempurna ini harus sesuai dengan struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi Jadi, ketika kalian membuat maupun mengamati harus sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi Jadi, harus sempurna ya Dan yang ketiga, yang keempat yakni ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan Nah, ditulis berdasarkan fakta Jadi, ketika kalian mengamati ataupun melakukan observasi harus ditulis sesuai fakta yang ada di lapangan Tidak boleh rekayasa maupun karangan dari orang lain ataupun bersifat opini juga tidak boleh Nah, yang selanjutnya yaitu informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya Nah, informasi teks ini, teks yang kalian amati itu harus penelitian terkini atau penelitian sekarang Tidak boleh penelitian terdahulu ataupun penelitian orang lain Seperti itu ya Dan yang terakhir yaitu tidak mengandung unsur prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang ataupun tidak tepat Seperti itu Sampai di sini, apakah sudah paham? Nah, apabila sudah paham, ibu akan melanjutkan struktur teks laporan hasil observasi Nah, struktur teks laporan hasil observasi secara umumnya itu dapat dibedakan menjadi tiga bagian Yang pertama itu pastinya pernyataan umum Nah, yang berisi pembuka atau pengantar yang disampaikan Misalnya, kalian membahas kucing Di dalam pernyataan umum, kalian menjelaskan definisi dari kucing tersebut Nah, seperti itu ya Dan yang kedua, deskripsi bagian Di dalam deskripsi bagian, kalian akan menjelaskan lebih detail atau terperinci mengenai objek yang akan kalian tulis Contohnya, ketika kalian menulis sebuah teks laporan hasil observasi Nah, atau objeknya kucing Di dalam deskripsi bagian, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis kucing, ciri-ciri kucing, dan sebagainya Seperti itu ya Dan yang ketiga, deskripsi manfaat Nah, deskripsi manfaat ini berisi manfaat objek yang diamati Misalnya, kalian mengamati buah pisang Nah, kalian mengamati buah pisang Tentunya, di dalam deskripsi manfaat Terdapat manfaat ataupun kandungan pisang itu apa saja Seperti itu Jadi, seperti itu ketika kalian membuat maupun mengamati teks laporan hasil observasi Yang selanjutnya, yaitu kaedah atau aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi Nah, ketika kalian menulis teks laporan hasil observasi Tentunya, kalian memperhatikan kaedah maupun aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi Yang mana, kaedah-kaedah tersebut sangat penting untuk digunakan ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi Nah, kaedah-kaedah tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa bagian Di antaranya, yaitu yang pertama Menggunakan perasaan aminah Atau kata benda Nah, kata benda ini untuk menginformasikan benda Atau sesuatu yang diamati Misalnya Rumah Sekolah Dan lain sebagainya Dan yang kedua, yaitu menggunakan kata verba Verba atau kata kerja Misalnya Kata belajar Bekerja Mencintai Dan sebagainya Dan yang ketiga, yaitu Menggunakan verba relasional Verba relasional ini seperti kata Iyalah Iyalah Merupakan Adalah Yaitu Digolongkan Termasuk Meliputi Terdiri atas Disebut Dan lain sebagainya Nah, jadi menggunakan verba relasional ini Seperti kata-kata yang saya jelaskan tadi Jadi, ketika kalian menulis atau mengamati teks laporan hasil observasi Membuat teks laporan hasil observasi Juga Harus memperhatikan Teks Kebahasaan Atau kaedah kebahasaan Seperti itu ya Dan yang keempat Menggunakan kata imbuan alfiksasi Maksudnya Yaitu Kata dasar yang diberi imbuan Contohnya Kata main menjadi bermain Nah Karena terdapat imbuan Be Yang merupakan alfiksasi Atau imbuan Apabila satu kata yang mengalami alfiksasi Tentunya bisa berubah jenis Contohnya Kata dasar menjadi verba Apabila diberi imbuan Menasal Ber Di Ter Atau kean Yang kedua Kata dasar menjadi verba nomina Apabila diberi imbuan Penasal Per An Atau Kean Nah Mengalami alfiksasi tentunya bisa berubah jenis Seperti itu ya Dan yang kelima yaitu Menggunakan Kata penghubung Kata penghubung ini juga penting Ketika Kalian Membuat Teks laporan Hasil observasi Yang pertama Ada kata tambahan Seperti Kata dan Dan Serpa Perbedaan Tentunya berbeda dengan Persamaan Persamaan ini ada Sebagaimana Seperti halnya Demikian halnya Sebagai Hal yang sama Dan lain sebagainya Seperti itu ya Dan kemudian Pertentangan Dan kemudian pertentangan Sedangkan Tetapi Namun Melainkan Sementara itu Padahal Berbanding terbalik Maupun sebagainya Dan pilihan Apabila terdapat Pilihan Pasti ada Kata Atau Seperti itu ya Dan yang terakhir Yaitu Kalimat Simplet Atau Kalimat Kompleks Kalimat Simplet Ini Kalimat tunggal Yang memiliki Satu Klausa Dan kalimat Kompleks Atau Kalimat Majemuk Yang memiliki Dua Atau Lebih Dari Klausa Sampai Disini Apakah Ada Pertanyaan Apabila Belum Ada Pertanyaan Ibu Akan Memberikan Contoh Contoh Buah Manggis Bisa Dilihat Di Layar Berikut Ini Nah Itu Ada Contoh Buah Manggis Terdapat Lima Paragraf Ayo Kira-kira Manakah Paragraf Pertama Itu Termasuk Pada Bagian Apa Pada Bagian Pernyataan Umum Deskripsi Bagian Ataupun Deskripsi Manfaat Termasuk Paragraf Apa Termasuk Bagian Apa Termasuk Pernyataan Umum Kenapa Karena Diawali Dengan Magis Merupakan Salah Satu Tanaman Buat Kata Merupakan Sudah Menunjukkan Pernyataan Umum Ataupun Penjabaran Umum Seperti Itu Selanjutnya Paragraf Kedua Dan Paragraf Ketiga Ataupun Keempat Dan Kelima Termasuk Dalam Bagian Apa Paragraf Kedua Dan Paragraf Ketiga Termasuk Bagian Deskripsi Bagian Kenapa Karena Menjabarkan Lebih Detail Atau Terperinci Mengenai Deskripsi Bagian Seperti itu Benar Selanjutnya Kalau Paragraf Keempat Dan Kelima Kira-kira Apa Hayuk Nah Benar Sekali Termasuk Deskripsi Manfaat Karena Sudah Terbukti Pada Paragraf Keempat Dan Paragraf Kelima Itu Adalah Membahas Manfaat Atau Kandungan Si Buang Magis Tersebut Sampai Disini Apakah Sudah Paham Apabila Sudah Paham Silahkan Membunyi Saya Untuk Pembelajaran Pembelajaran Hari Ini Jumur Sekian Semoga Pembelajaran Hari Ini Dapat Menfaat Untuk Kita Semua Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh